Kemelut belambangan jilid 5. E.M.M., jelas sekarang kata Kicangat Awu. Mereka memiliki kepandayan tinggi, hat terutama wanita berpakaian putih itu, baik Arya Bratadewa maupun Chandra Dewi adalah tokoh-tokoh dari Banten, Paman. Nih Chandra Dewi terkenal dengan julukan Iblis Bertina dari Banten, hem, bukankah Iblis Bertina itu kalau tidak salah bernama Maya Dewi yang dulu menjadi telik Sandi Company bukan, Bibi. Chandra Dewi adalah kakak tiri Maya Dewi. Akan tetapi sekarang Maya Dewi telah berubah. Ia bukan lagi seorang antek Company, bahkan ia memusuhi Company dan ia bukan lagi seorang tokoh sesat dan jahat. Sebaliknya, ia kini telah menjadi seorang pendekar wanita yang perkasa dan baik budi, menentang segala kejahatan. Bagaimana mungkin kata Puspo Sari Ragu? Dahulu ia jahat bukan main, jahat dan kejam bagaikan Iblis benar, Bibi. Hal ini pun diakuinya. Ia dahulu memang sakit berat, yang sakit adalah jiwanya, batinnya. Akan tetapi seperti juga segala macam penyakit jasmani yang diderita manusia, kalau Gusti Allah menghendaki, betapapun berat penyakit itu, dapat juga disembuhkan, bukan? Demikian pula dengan penyakit yang diderita Maya Dewi. Ia kini telah sembuh sepenuhnya, telah bertobat dan menjadi seorang yang mengenal dan taat kepada Gusti Allah, bagaimana engkau dapat mengetahui demikian pasti tentang Maya Dewi, bagus tanya Nyipus Pusari. Bibi, telah lama saya bersama Maya Dewi menjadi sahabat, sama-sama mempelajari ilmu sehingga dapat dikatakan bahwa ia dan saya adalah saudara seperguruan, ohaha tanda selu suami istri itu terkejut, akan tetapi tidak mau bertanya lebih jauh karena khawatir kalau-kalau menyinggung hati pemuda itu. Akan tetapi diam-diam Pus Pusari merasa heran bagaimana tanggapan kakak angkatnya, Ki Tejomanik dan terutama sekali kakak iparnya, Retno Susilo Kalau. Mendengar bahwa putera mereka menjadi saudara seperguruan iblis Betina Maya Dewi. Setelah mereka selesai makan minum dan pindah ke ruangan depan untuk bercakap-cakap, Ki Changak Awu bicara tentang gerakan yang terjadi di Belambangan. Mendengar tentang gerakan pemberontakan yang dilakukan Belambangan, kami akan bersiap-siap dan sewaktu-waktu kami akan membantu Mataram sebagai sukarelawan. Bagaimana dengan kalian, Bagus dan Joko Paman memenuhi pesan ayah, setelah bertemu Paman sekeluarga di sini, saya akan pergi mengunjungi Eyang Kimunding Loyo, pimpinan perkumpulan Sardula Cemeng di hutan Kebon Jembe di kaki pegunungan Kelut. Kimunding Sosro adalah ayah Mbak Kayu Retno Susilo. Bagus. Tentu dia sudah tua sekali sekarang, dan aku mendengar bahwa ibu kandung Mbak Kayu Retno Susilo telah meninggal dunia. Benar sekali, engkau harus mengunjungi mereka, keluarga ibumu itu. Kalau bertemu dengan mereka, sampaikan salam hormatku, kata Nyipus Pusari. Baik, Kanjeng Bibi. Akan saya perhatikan pesan Bibi. Apakah engkau tidak ada niat untuk membantu Mataram menghadapi pemberontakan Belambangan? Tanya Kicangat Awu. Tentu saja, Paman. Setelah mengunjungi yang di perkumpulan Sardula Cemeng, saya akan merantau ke Belambangan dan melihat-lihat keadaan untuk membela Mataram dan menentang musuh, Kicangat Awu lalu menatap tajam wajah Joko Darmono. Dan bagaimana dengan Andika, anak Mas Joko Darmono? Setelah dari sini, apa yang hendak Andia lakukan dan ke mana Andika hendak pergi Joko Darmono memandang kepada Bagus Sajiwo dan berkata, Saya memang sedang merantau tanpa tujuan tertentu. Oleh karena itu, saya ingin ikut dengan Bagus yang hendak mengunjungi kakeknya di Gunung Kelut. Tentu saja kalau Bagus tidak keberatan melakukan perjalanan bersama saya, Bagus balas memandang dan tersenyum. Keberatan. Mengapa aku harus merasa keberatan aku malah merasa gembira kalau engkau mau ikut dengan aku, Joko akan tetapi bagaimana sikapan ikatanang perang yang akan terjadi antara Belambangan dan Mataram Kalau Belambangan jadi melakukan pemberontakan terhadap Mataram, Andika akan berdiri di pihak manaki Cangat Awu yang ingin mengetahui isi hati pemuda yang diharapkannya menjadi jodoh puterinya kelak itu, mengejar. Ah, itu Joko Darmono memet perlebar senyumnya. Paman, saya tidak akan membantu Belambangan kalau mereka memulai peperangan dan menyerbu daerah Mataram. Saya tidak akan berdiri di pihak. Manapun, saya tidak mau terlibat dalam perang. Akan tetapi saya selalu akan berfihak kepada mereka yang benar namun tertindas dan selalu menentang yang kuat namun jahat dan sewenang-wenang, Tidak peduli bahwa dia itu kawula Belambangan ataupun kawula Mataram, ucapan ini dikeluarkan dengan sungguh-sungguh dan diamdiam Kicangak Awu dan Nyipus Posari dapat menerimanya sebagai sebuah pendirian seorang pendekar yang gagah perkasa. Tidak mau membantu Belambangan karena kadipatan itu memberontak dan dianggap salah, akan tetapi juga tidak mau mengkhianati tanah tumpah darahnya itu. Pendirianmu itu patut kami hargai, anak Mas Joko Darmono, kata Kicangak Awu. Dua orang pemuda itu tinggal di rumah keluarga ketua perguruan Jatokusumo selama satu malam. Untuk mereka berdua disediakan sebuah kamar yang cukup besar dengan dua buah pembaringan. Joko Darmono mengangkat pembaringannya menjauh dari pembaringan Bagus Sajiwo. Aku malam ini hendak berlatih, menghimpun hawa sakti, karena itu harus menyendiri maafkan aku, Bagus, ah tidak mengapa, Joko. Aku pun lelah dan perlu banyak istirahat malam ini, Bagus Sajiwo melihat betapa pemuda itu duduk bersilah di atas pembaringannya, bersama di. Maka dia tidak ingin menggenggu dan langsung tidur pulas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dua orang pemuda itu sudah menunggang kuda mereka dan meninggalkan perkampungan Jatokusumo. Ketika mereka hendak berangkat, Nawangsih dan ayah ibunya mengantar sampai di pekarangan. Gadis remaja itu sebelum kedua orang pemuda naik ke atas punggung kuda, memegang tangan mereka dengan kedua tangannya. Aku akan merindukan kalian, Kakang Bagus Sajiwo dan Kakang Joko Darmono. Kapan aku dapat bertemu lagi dengan kalian Joko Darmono tertawa? Hehehe, aku akan bertemu denganmu setiap malam, Nawangsih. Setiap malam Nawangsih mengulang, bersamaan dengan Bagus Sajiwo yang juga memandang Joko Darmono dengan heran. Ya, setiap malam, dalam mimpi Joko Darmono tertawa dan mereka semua juga tertawa. Ih, kalau engkau yang bermimpi bertemu aku, belum tentu aku dapat melihatmu, Kakang Joko kata Nawangsih. Adik Nawangsih, masih banyak waktu bagi kita untuk dapat saling bertemu kembali kelak. Engkau belajarlah dengan tekun agar kelak dapat menjadi pendekar wanita yang gagah perkasa. Kita pasti akan dapat bertemu kembali kelak, Nawangsih, Bagus Sajiwo benar. Pula, setelah di hari ini datang berkunjung, pasti di antara kita akan dapat saling berjumpa lebih sering, kata Nyipus Posari, menghibur puterinya yang tampak kecewa dan kehilangan mengantar kepergian dua orang pemuda itu. Biarpun mulutnya masih cemberut, akan tetapi Nawangsih dapat menerima kenyataan dan dua orang pemuda itu lalu melompat ke atas bunggung kuda mereka keluar dari perkampungan itu, di antara lambayan tangan Nawangsih dan ayah ibunya. Perkumpulan Sardula Cemeng, Harimau Hitam, merupakan sebuah perkumpulan yang terkenal. Mereka membuat perkampungan di kaki gunung kelut dengan jumlah anggauta kurang lebih 50 orang. Sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga dan anak istri mereka tinggal pula di perkampungan yang cukup besar itu. Jumlah anggauta beserta keluarga mereka yang berada di perkampungan Sardula Cemeng tidak kurang dari 150 orang. Mereka memiliki sawah ladang yang cukup luas dan bekerja sebagai petani dan pemburu binatang. Juga apabila tenaga para anggauta diperlukan penduduk dusun atau kota di daerah itu untuk mengawal atau menghadapi gerombolan jahat, para anggauta Sardula Cemeng siap menolong dengan imbalan sepantasnya. Karena memiliki bermacam sumber penghasilan ini, maka kehidupan mereka dapat dibilang cukup makmur. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang sudah cukup tua. Didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu. Pendirinya adalah dua orang kakak beradik yang gagah perkasa, yaitu Munding Sosro dan Munding Loyo. Seperti kita ketahui, Ki Munding Sosro adalah ayah kandung Retno Susilo, istri Ki Tejomanik, atau ibu kandung Bagus Sajiwo. Ketika mendirikan perkumpulan atau perguruan Sardula Cemeng, Ki Munding Sosro berusia kurang lebih 30 tahun dan adiknya Ki Munding Loyo berusia 25 tahun. Kedua orang gagah ini baru saja kembali ke Nusa Jawa setelah bertahun-tahun mereka bertualang di pedalaman Borneo, Kalimantan, dan berhasil diangkat menjadi kepala sekumpulan orang Dayak. Ketika mereka kembali ke Jawa Dwipa, di daerah Gunung Kelut mereka bertemu dengan belasan orang pelarian dari Belambangan. Mereka itu melarikan diri karena dipaksa oleh para pembesar Kadipaten Bambangan untuk menjadi tentara karena ketika itu Belambangan berperang melawan Bali. Melihat bahwa para pelarian ini adalah orang-orang gagah, Ki Munding Sosro dan adiknya, Ki Munding Loyo menampung mereka dan berdirilah perkumpulan Sardula Cemeng. Makin lama perkumpulan itu menjadi semakin besar karena para pelarian Belambangan itu memberi kabar kepada kawan-kawannya dan saudara-saudara mereka sehingga banyak yang berdatangan dan ikut menjadi anggauta Sardula Cemeng. Ki Munding Sosro dan Ki Mundiung Loyo melatih mereka dengan aji kesaktian sehingga perkumpulan itu menjadi kuat. Sementara Retno Susilo menikah dengan Sutejo dan pergi mengikuti suaminya, 23 tahun telah lewat dan kini Ki Munding Sosro masih menjadi ketua Sardula Cemeng, dibantu adiknya, Ki Munding Loyo. Keduanya telah menjadi Duda dan Ki Munding Sosro hanya mempunyai anak Retno Susilo seorang, sedangkan Ki Munding Loyo tidak mempunyai keturunan. Karena Ki Munding Sosro kini telah tua, usianya sudah 69 tahun, maka biarpun dia masih menjadi ketua Sardula. Cemeng, yang aktif melaksanakan tugas adalah adiknya, Ki Munding Loyo yang berusia 64 tahun. Ada ciri khas pada para anggauta Sardula Cemeng kalau mereka sedang menghadapi musuh, yaitu wajah mereka itu dicoreng-moreng hitam seperti kebasaan suku dayak pedalaman kalau sedang berperang. Peraturan ini diadakan oleh Ki Munding Sosro yang meniru kebiasaan suku dayak ketika dia menjadi ketua. Coreng-moreng pada muka ini selain dapat menambah semangat, juga membuat orang luar tidak dapat membedakan para anggauta Sardula Cemeng dan tidak akan mengenal mereka kalau sedang berpakaian biasa. Pagi hari itu, suasana di perkampungan Sardula Cemeng tampak meriah. Semua anggauta perkumpulan itu berada di perkampungan. Semua kegiatan sehari-hari dihentikan dan para anggauta bersama keluarganya sibuk dengan persiapan pesta yang akan diselenggarakan siang nanti. Ada yang sibuk menghias pintu gapura perkampungan dan rumah induk tempat tinggal ketua di mana perayaan akan dipusatkan. Ada yang sibuk memotong lembu, kambing dan ayam, ada pula yang sibuk di dapur. Semua orang bekerja mempersiapkan perayaan yang akan diadakan. Perkumpulan itu hendak merayakan ulang tahun berdirinya perkumpulan Sardula Cemeng yang ke-30 kalinya. Sudah 30 tahun perkumpulan itu berdiri dan selama itu telah memperoleh kemajuan pesat. Pesta itu akan dirayakan secara meriah, akan tetapi dua orang pimpinan itu, Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo, tidak mengundang orang luar kecuali beberapa orang pini sepuh dan pamong dari beberapa kelurahan dusun-dusun yang berada di sekitar kaki gunung Kelut. Para anggautanya sendiri yang akan merayakannya dengan gembira dan bersemangat. Bahkan gamelan berikut tarian dan tetembangan akan dilakukan sendiri oleh para anggauta yang memang sudah terlatih. Setelah matahari naik tinggi, persiapan itu selesai dan mulai terdengar bunyi gamelan berbunyi, suasana menjadi meriah sekali. Para anggauta, pria, wanita, tua muda, juga anak-anak, semua mengenakan pakaian mereka yang terbaru. Di pekarangan yang luas dari rumah induk tempat tinggal ketua telah dibangun sebuah bangunan tarup yang luas, dengan panggung yang kokoh dan lantai panggung ditilami. Tikar-tikar berkembang yang bersih dan diatur rapi. Mereka yang merayakan pesta itu, juga para peni sepuh dan pamong dusun yang diundang, juga dipersilakan duduk di atas lantai panggung. Setelah perayaan dimulai, di panggung telah duduk Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo, dua orang kakak beradik pimpinan perkumpulan yang sudah menduda itu. Mereka duduk bersanding di atas sebuah bangku, berhadapan dengan para anggauta dan sedikit tamu yang sudah memenuhi panggung, duduk bersila dengan rapi. Di sudut kiri panggung terdapat para penabuh gamelan dan para penyanyi. Kimunding Sosro yang sudah berusia hampir 70 tahun itu tampak berwajah cerah. Tubuhnya yang tinggi besar masih tampak kokoh, kulit mukanya masih kemerahan tanda sehat dan kumisnya teng tebal telah berwarna dua. Sebagai seorang ketua dan seorang yang gagah perkasa, sebatang golok yang menjadi senjata dan pusaka andalannya, tidak pernah ditinggalkannya. Golok itu menempel di punggungnya, ronce kuning digagang golok berjuntai sehingga biarpun sudah tua dia tampak masih gagah perkasa berwibawa. Adiknya, Kimunding Loyo yang sudah berusia 64 tahun, juga masih tampak gagah. Dia yang menjadi wakil ketua, membantu kakaknya, juga bertubuh tinggi besar dan kokoh. Hanya bedanya kalau wajah kakaknya kemerahan, wajah Kimunding Loyo ini agak kehitaman. Mukanya keren walaupun tanpa kumis atau jenggot, dan sepasang matanya bersinar tajam berwibawa. Di punggung wakil ketua ini juga tergantung senjata yang menjadi andalannya, yaitu sebatang tombak Trisula yang telah mengangkat namanya menjadi seorang tokoh yang tangguh. Setelah Kimunding Sosro mengangkat tangan sebagai isyarat bahwa pesta perayaan dapat dimulai, para anggauta yang bertugas menghidangkan makanan dan minuman segera bekerja. Bukan hanya para tamu undangan yang diberi hidangan, akan tetapi seluruh anggauta tidak terkecuali. Anak-anak pun ikut berpestaria dan untuk mereka disediakan tempat tersendiri, di sebelah kanan panggung di mana mereka berkumpul dan berpesta. Selagi pesta berlangsung dengan gembira dan dua orang ketua itu juga sedang makan minum bersama semua anggauta dan tamu mereka, tiba-tiba dari luar terdengar suara anggauta yang bertugas jaga berseru lantang. Utusan Kadipaten Belambangan datang bertamu Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo terkejut dan saling pandang. Ada apa utusan Kadipaten Belambangan datang berkunjung? Akan tetapi karena yang datang itu mengaku sebagai tamu seperti diumumkan anggauta penjaga tadi, sebagai tuan rumah yang baik mereka harus menerima dan menyambut tamu yang datang dengan ramah. Semua yang hadir menahan diri agar tidak membuat gaduh ketika mendengar pengumuman penjaga tadi. Mereka juga merasa heran dan ingin tahu siapa yang datang bertamu. Persilakan tamu dari Kadipaten Belambangan untuk masuk teriak Kimunding Loyo dengan suara lantang. Gamelan ditabuh perlahan, tidak sekuat tadi, agaknya hal ini dilakukan para penabuh gamelan yang kesemuanya anggauta sardula cemeng untuk tidak mengganggu kedua ketua mereka dalam menyambut tamu yang tidak diundang itu. Tampak seorang anggauta penjaga mengiringkan dua orang laki-laki memasuki ruangan perayaan. Semua orang yang hadir memandang penuh perhatian dan karena sebagian besar anggauta berasal. Dari Belambangan, tentu saja mereka ingin sekali mengetahui siapa gerangan utusan dari Kadipaten Belambangan itu. Ketika melihat dua orang laki-laki itu, hanya sebagian saja dari mereka, yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, yang mengenal dua orang itu dan mereka saling berbisik lirih dan tampak terheran dan terkejut. Seorang dari dua orang tamu itu adalah seorang pria berusia sekitar 63 tahun. Pakainya seperti seorang pendeta, sederhana bentuknya dan terbuat dari kain berwarna kuning. Rambutnya yang berwarna dua digelung ke atas dan diikat dengan kain kuning pula. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat seperti orang berpenyakitan. Disabuk jubahnya terselip sebatang keris dengan warangka terukir dan tangan kirinya memegang seuntai tasbih dengan biji tasbih berwarna merah. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa laki-laki ini adalah Seng Resisapu Jagat, seorang pertapa dari Gunung Merapi yang terkenal Dakti Mandraguna dan memang sejak dulu dekat dengan keluarga Belambangan, apalagi dulu istrinya yang sudah meninggal masih terhitung sana keluarga Adipati Sentuguna Alip dari Belambangan. Ada pun orang kedua adalah Bagawan Dewokaton yang berusia. 58 tahun, Bagawan Dewokaton ini juga dikenal oleh para anggau tasar dulu cemeng yang tua karena pertapa gunung beromo ini pun merupakan seorang yang tidak asing di Kadipaton Belambangan. Orang setengah tua ini bertubuh gendut dan mukanya yang bulat selalu menyeringai dan tertawa-tawa, pakaiannya serba putih, juga sorban yang menutupi kepalanya berwarna putih. Melihat dandanan dan sikapnya, dia memang tampak lembut, sabar dan suka tertawa. Akan tetapi, sebatang pedang yang tergantung di punggungnya sama sekali tidak cocok dengan penampilannya sebagai seorang pertapa. Pedang itu menunjukkan bahwa orang ini tidak pantang mempergunakan kekerasan dan dia tentu seorang yang Sakti Mandraguna. Biarpun tidak mengenal dua orang itu, Ki Munding Loyo lalu bangkit dari tempat duduknya dan mewakili kakaknya untuk menyambut dua orang tamu itu. Dua orang tamu yang sudah cukup tua memiliki penampilan yang berwibawa, maka wakil ketua Sardulo Cemeng ini pun menyambutnya dengan hormat. Selamat datang di perkampungan kami yang sederhana. Ingin sekali kami mengetahui siapakah. Andika berdua yang terhormat ini kata Ki Munding Loyo dengan sikap hormat. Hehehehaha bagawan dookaton tertawa tergelak. Matanya memandang ke arah para anggau Sardulo Cemeng yang berkumpul di situ. Bagus, bagus. Para jagoan dan orang gagah kadipaten belambangan telah berkumpul di sini. Siapakah yang menjadi ketua perkumpulan Sardulo Cemeng ini biarpun sikap pertapa gunung beromo ini angkuh, Ki Munding Loyo masih sabar. Ketua Sardulo Cemeng adalah Ki Munding Sosro ini, dan aku adalah adiknya, juga wakil ketua, bernama Ki Munding Loyo. Andika berdua siapakah, kisah nak sungguh keterlaluan sekali kalau kalian tidak mengenal kami, kata resiseng adipati sentuguna alit dari belambangan. Orang-orang belambangan yang menjadi anggauta Sardulo Cemeng, tentu mengenal kami. Aku adalah resisapu jagad pertapa gunung merapi dan ini adalah adibagawan dewokaton pertapa gunung beromo, bukan main kagetnya hati dua orang pimpinan Sardulo Cemeng itu mendengar nama dua orang pertapa itu. Mereka memang belum mengenal dua orang pertapa itu, akan tetapi sudah lama mendengar. Nama mereka sebagai orang-orang yang sakti mandraguna. Ki Munding Sosro yang usianya sudah hampir 70 tahun itu kini bangkit berdiri dan merangkap kedua tangan di depan dada sebagai sembah penghormatan. Ah, kiranya adi sapu jagad dan adibagawan dewokaton yang terkenal itu yang datang berkunjung. Kami mendapat penghormatan besar sekali dengan kunjungan Andika berdua. Silakan, silakan duduk dan kami mengucapkan selamat datang kepada Andika berdua. Melihat sambutan yang hormat dari ketua Sardulo Cemeng itu, dua orang utusan kasih paten belambangan tersenyum senang dan bagawan dewokaton tertawa-tawa lalu bersama resisapu jagad mengambil tempat duduk di panggung kehormatan. Hahaha, terima kasih, Ki Munding Sosro. Biarlah kami menyampaikan salam dari Seng Adipati Belambangan untuk Andika berdua yang memimpin Sardulo Cemeng, karena bagaimanapun juga, para anggauta Sardulo Cemeng sebagian besar adalah Kawulo Belambangan. Terima kasih, Adibagawan dewokaton. Kalau Andika berdua nanti kembali ke Belambangan. Sampaikan salam hormat kami kepada Seng Adipati, Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo mempersilahkan kedua orang tamu itu duduk lalu memerintahkan anak buah mereka untuk mengeluarkan hidangan. Setelah dua orang tamu itu minum, Ki Munding Sosro bertanya dengan lembut, Sekarang kami ingin sekali mengetahui kepentingan apakah yang Andika berdua bawa dari Belambangan. Andika mengaku sebagai utusan Seng Adipati Belambangan, lalu tugas apakah yang Andika berdua bawa ke sini? Bagawan dewokaton tertawa. Hehehehe, Seng Adipati merasa girang mendengar bahwa Andika berdua menghimpun orang-orang gagah Sardulo Cemeng. Nah, kini ada tugas mulia di Belambangan, tentu Sardulo Cemeng siap membantu Belambangan, bukan kami tidak menjadi kawulah manapun, dan pendirian kami adalah membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan asalkan yang kami bantu itu berada di pihak yang benar. Nah, bantuan macam apakah yang dikehendaki Seng Adipati Belambangan dari kami kini Ki Munding Loyo yang mewakili kakaknya bertanya. Tentu saja Kadipaten Belambangan berada di pihak yang benar. Kami sedang bersiap-siap untuk menyerbu daerah Mataram, menghentikan keangkara murkaan Mataram. Maka, Seng Adipati Belambangan mengajak Sardulo Cemeng untuk bergabung, memperkuat barisan dan menghancurkan Mataram. Mari kalian semua berkemaslah dan bersama kami sekarang juga berangkat ke Belambangan. Di sana telah dipersiapkan tempat penampungan yang enak dan menyenangkan untuk kalian. Ki Munding Sosro mengerutkan alisnya dan dia menjawab, suaranya tegas. Maaf, Adi Resi dan Adi Bagawan. Kalau itu bantuan yang Andika maksudkan, kami tidak dapat membantu. Kami tidak ingin terlibat dalam perang yang tidak kami mengerti siapa yang salah dan Siapa yang benar, Ki Munding Sosro Resi Sapu Jagad suaranya mulai keras dan ketus. Andika tidak mengerti ataukah pura-pura tidak mengerti. Menentang Mataram merupakan perjuangan semua kawula belambangan dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap orang gagah yang menjadi kawula belambangan. Maaf, Adi Resi, akan tetapi gerakan Kadipaten Belambangan itu dapat juga dikatakan sebagai Pemberontakan dan tentu saja hal ini tidak benar karena perang antara bangsa sendiri senusantara akan mendatangkan malapetaka dan berakibat jatuhnya banyak kosban. Kalau Kadipaten Belambangan, seperti Kerajaan Mataram, berperang melawan Belanda, Tentu kami siap sedia membantu dengan taruhan nyawa untuk mempertahankan tanah air dan melindungi bangsa kita dari cengkeraman bangsa Belanda itu, Ki Munding Sosro kini Resi Sapu Jagad membentak sambil bangkit berdiri dari kursinya. Musuh utama belambangan bukan kompeni Belanda, melainkan Mataram. Kalau Andika tidak mau membantu belambangan menentang Mataram, berarti Andika hendak membela Mataram Ki Munding Sosro dan Ki Munding Loyo juga bangkit berdiri ketika melihat betapa bagauan Dewokaton juga berdiri seperti Resi Sapu Jagad dengan sikap marah dan menantang. Resi Sapu Jagad, kata Ki Munding Sosro dengan sikap tenang dan suara tegas, Kalaupun kami membela Mataram, hal itu sudah semestinya. Kami termasuk kaula Mataram, bukan kaula Belambangan, babo-babo. Jadi kalian ini membujuk para kaula Belambangan untuk berkhianat terhadap Belambangan dan menjadi antek Mataram? Hei, saudara-saudara dari Belambangan. Apakah kalian sudi mengekor Munding Sosro dan Munding Loyo untuk mengkhianati Belambangan dan membantu musuh, yaitu Mataram yang angkara murkap para Anggautasardula Cemeng itu memandang dua orang tamu yang marah itu dengan metu bersinar dan alis berkerut. Mereka kebanyakan adalah orang dari Belambangan yang memang melarikan diri dari Belambangan karena merasa ditekan oleh para pejabat kadipatan Belambangan dan sebagai Anggautasardula Cemeng mereka merasa memperoleh kehidupan yang lebih tenteram dan baik. Seorang di antara mereka yang usianya sudah 50 tahun dan merupakan Anggauta yang sudah belasan tahun dan mengenal siapa adanya dua orang utusan kadipatan Belambangan itu tiba-tiba berkata lantang. Resisapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, kami mengenal siapa adanya Andika berdua yang sama sekali bukan kaula Belambangan melainkan pertapa dari Gunung Merapi dan Gunung Meromo. Mengapa kini membantu Belambangan dan menentang Mataram? Andika berdua inilah yang mengkhianati Mataram. Kami memang kaula Belambangan, namun kami tidak sudi diperalat. Adipati Belambangan yang lalim, dibantu orang-orang jahat pula. Andika berdua jangan coba-coba membujuk kami, tiba-tiba resisapu Jagat menggerakkan tangan kanannya dan sinar merah meluncur ke arah orang yang bicara itu. Cepat sekali sinar merah itu menyambar dengan bunyi berkeritikan dan tahu-tahu untayan tasbeh merah itu sudah menghantam leher anggau tasardulo cemeng ini tanpa yang diserang sempat mengelak atau menangkis sama sekali. Hebatnya, begitu menghantam leher orang itu, seuntai tasbeh warna merah itu sudah melayang kembali ke arah resisapu Jagat dan diterima dengan tangan kirinya. Anggau tasardulo cemeng yang berani mengeluarkan kata-kata bernada keras tadi roboh, menggelapar sebentar lalu tewas dengan leher penuh tanda menghitam seperti dibakar. Tentu saja keadaan menjadi gempar. Para anggau tasardulo cemeng mencabut senjata masing-masing dan bersiap siaga untuk mengeroyok dua orang pengacau itu, menanti aba-aba dari kedua orang pimpinan mereka. Melihat keadaan ini, yang cukup berbahaya bagi mereka kalau dikeroyok demikian banyaknya orang, dua orang pertapa utusan belambangan itu lalu berlompatan keluar mencari ruangan yang luas. Mereka berdua siap menghadapi pengeroyokan. Semua anggau tasardulo cemeng kini sudah membuat lingkaran lebar untuk mengepung dua orang itu. Akan tetapi tetap saja mereka tidak berani bergerak menyerang sebelum mendapat perintah dua orang ketua mereka. Akan tetapi Kemunding Sosro dan Kemunding Loyo bukan orang-orang yang berjiwa pengecut. Mereka tidak akan mengandalkan pengeroyokan anak buah mereka kalau mereka belum menghadapinya sendiri. Kalau keadaan terpaksa dan untuk memeladiri barulah mereka akan mengerahkan anak buah mereka. Mereka tahu bahwa dua orang pertapa itu sakti mandraguna, akan tetapi kalau belum melawannya sendiri, satu lawan satu, mereka tidak merasa puas. Mereka pun sama sekali tidak merasa jerih. Dua orang ketua itu dengan langkah tenang lalu menyusul keluar. Para anak buah mereka memberi jalan sehingga mereka berdua dapat memasuki lingkaran dan berhadapan dengan resi sapu jagad dan bagawan dowokaton. Dengan sikap tenang namun wajahnya keras dan suaranya penuhi bahwa Kemunding Sosro lalu berkata. Resi sapu jagad dan bagawan dowokaton. Andika berdua sudah mendengar jawaban kami. Kalau Andika berdua datang mengajak kami untuk membantu Belambangan menentang Mataram, perkumpulan Sardulo Cemeng sama sekali tidak menerima ajakan itu. Kami tidak ingin terlibat pemberontakan karena itu harap Andika berdua pulang dan laporkan kepada Adipati Belambangan bahwa kami tidak bersedia membantu, Ki Munding Sosro. Kami adalah utusan Seng Adipati Belambangan dengan kekuasaan sepenuhnya untuk bertindak apabila perintah Seng Adipati itu kalian tolak Ki Munding Sosro tersenyum. Hem, sikapmu itu jelas menyombongkan kedudukan dan sikap sewenang-wenang seorang yang diberi kekuasaan oleh junjungannya. Karena kami jelas menolak perintah itu, lalu Andika berdua hendak bertindak bagaimanakah terhadap kami resi sapu jagad memandang rendah kepada dua orang ketua Sardulo Cemeng itu, akan tetapi dia melihat para anggauta perkumpulan itu yang sudah mengepung dalam bentuk lingkaran luas, dia menjadi ragu-ragu juga. Tidak akan mudah menghadapi pengeroyokan demikian banyaknya orang, apalagi mereka itu sebagian besar adalah orang-orang. Belambangan, berarti kaulah sendiri. Maka dia lalu menoleh ke arah bagawan Dewokaton dan berkata dengan suara bernada mengejek seperti orang main-main. Eh, Adi Bagawan Dewokaton, bagaimana pendapatmu? Apa yang akan kita lakukan terhadap para pembangkang ini? Hahaha, melakukan apalagi kalau tidak memberi juaraan kepada mereka? Hi, Kimunding Sosro, apakah penolakanmu itu berarti bahwa Andika berdua menantang kami untuk mengadu kesaktian kami? Kami tidak pernah mencari musuh, tidak menentang siapa-siapa, akan tetapi kalau ada orang hendak memaksakan kehendaknya kepada kami, tentu kami melawannya hahaha, itu sama saja dengan menantang kami. Sekarang begini saja. Andika berdua boleh bertanding mengadu kesaktian dengan kami berdua. Kalau kami yang kalah dan masih hidup, kami akan kembali ke belambangan, kalau kami mati, sudahlah. Akan tetapi kalau Andika berdua kalah, hidup atau mati, semua anggau tasar dulu cemeng harus berangkat sekarang juga ke belambangan dan memperkuat pasukan belambangan untuk menghadapi. Mataram. Hehe, bagaimana pendapat kalian? Suadah adil, bukan resi sapu jagad dan Bagawan Dewokaton, Andika berdua sungguh orang-orang sombong yang mau enaknya sendiri. Tanpa diundang kalian datang berkunjung, hendak memaksakan kehendak kalian kepada kami, bahkan telah membunuh seorang anggauta kami. Dan sekarang kalian masih hendak mengadakan syarat dan peraturan sendiri. Kami berdua tidak dapat memaksa para anggauta kami. Kalau mereka hendak membantu belambangan, silakan pergi. Kami tidak mau tahu akan usul kalian tadi. Sekarang kami yang menentukan. Kalian pergilah dan kami masih mau melupakan kematian anggauta kami. Kalau kalian memaksa, kami terpaksa menggunakan kekerasan mengusir kalian. Hahaha. Kiranya dua orang ketua Sardulo cemeng hanya pengecut, beraninya men keroyokan mengandalkan banyaknya anggauta untuk mengeroyok kami yang hanya berdua. Huh, licik dan curang bagawan dookaton tertawa mengejek. Pantang bagi laki-laki gagah untuk menerima sebutan pengecut curang. Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo marah sekali. Mereka sudah mencabut senjata masing-masing. Kimunding Sosro mencabut. Sebatang golok mengkilat dan Kimunding Loyo mengeluarkan sebatang tombak Trisula yang menjadi senjata andalannya. Minggatlah kalian. Kalau tidak, kami akan menyerang bentak Kimunding Loyo Samlil melintangkan tombak Trisulanya di depan dada. Dua orang utusan belambangan itu merasa girang bahwa mereka berhasil memancing kemarahan dua orang ketua Sardulo cemeng itu sehingga mereka ingin bertanding satu lawan satu karena tidak ingin disebut pengecut curang. Melihat dua orang itu sudah siap menyerang, resisapu jagat memutar tasbeh merahnya dengan tangan kanan sedangkan bagawan Dewokaton mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar hitam. Majulah, hendak kami lihat sampai di mana kehebatan dua orang ketua Sardulo cemeng yang usianya sudah hampir 70 tahun ini menerjang. Setua itu, tokoh yang bertubuh tinggi besar bermuka merah itu ternyata masih gesit sambaran goloknya mengeluarkan suara mengaung dan goloknya berubah menjadi sinar berkelebat menyilaukan mata. Gerakannya masih cepat dan kuat sehingga merupakan serangan yang cukup dasyat. Bagus resisapu jagat memutar tasbehnya dengan cepat sehingga senjata istimewa itu berubah menjadi gulungan sinar merah. Sinar golok yang menyambar itu bertemu dengan sinar merah yang berputaran. Kering-kering, serang tanda seru tampak bunga api berhampuran ketika dua senjata itu saling bertemu beberapa kali, menunjukkan bahwa dua senjata itu selain ampuh, juga didorong tenaga yang kuat. Dua kakek sakti itu segera terlibat dalam sebuah perkelahian yang seru. Maklum bahwa lawan memiliki kepandayan tinggi, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus terampuh mereka dalam usaha mereka untuk mencapai kemenangan. Pertandingan itu menjadi perkelahian mati-matian, bukan sekedar mengadu kesaktian untuk melihat siapa yang lebih unggul. Serangan-serangan mereka, baik yang menggunakan pedang maupun yang menggunakan tasbeh merupakan sambaran tangan maut yang kalau mengenai sasaran dengan tepat pasti mendatangkan kematian. Melihat rekannya sudah bertanding melawan Kimunding Soso dan dia yakin bahwa rekannya pasti menang. Bagawan Dua Katon menghampiri Kimunding Loyo dan tertawa bergelam mengejeknya. Hahaha hehehe, apakah engkau tidak berani melawan aku dan hanya menjadi penonton saja? Kimunding Loyo Kimunding Loyo mengerutkan alis, memandang Bagawan Dua Katon dengan marah lalu membentak. Babi sombong, makan terisulaku dia lalu menyerang dengan tombak terisulanya yang bergerak cepat seperti kilat menyambar. Singgat, terang-terang-terang tanda seru Trisula bertemu dengan pedang hitam dan bunga api berpijar. Mereka lalu saling menyerang dengan tidak kalah dasyatnya dibandingkan pertandingan pertama. Pelataran rumah yang tadinya meriah dengan pesta yang gembira dan dirayakan seluruh penduduk perkampungan Sardulo-Cemeng, kini berubah menjadi arna perkelahian 4. Orang itu, suasana gembira berubah menjadi suasana yang menegangkan. Anak-anak dan para wanita sudah lari memasuki rumah dan semua anggau tasar Dulo-Cemeng kini berkumpul di pelataran itu mereka kini telah menjadi pasukan yang wajahnya dicoreng-moreng dengan arang sehingga tampak menyeramkan. Memang inilah kebiasaan para anggau tasar Dulo-Cemeng. Begitu menghadapi kemungkinan bertempur, beberapa orang datang membawa bubuk arang dan mereka segera melumuri muka mereka dengan coreng-moreng. Peraturan ini memang sejak dulu dikenakan oleh Kemunding Sosro yang dahulu di waktu muda pernah menjadi kepala suku yang masih liar di pedalaman Borno, Kalimantan, dan kebiasaan suku liar yang mencoreng-moreng-muka mereka kalau sedang berperang itu diterapkan kepada para anggau tasar Dulo-Cemeng dengan maksud untuk menambah semangat mereka dan agar wajah mereka tidak dapat dibedakan atau dikenal. Akan tetapi setelah lewat sekitar 50 jurus, mulailah tampak bahwa tingkat kepandayan dua orang utusan belambangan itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat dua orang ketua Sardulo-Cemeng itu. Kakak beradik itu mulai terdesak dan terus mundur, sama sekali tidak sempat membalas serangan, hanya mampu mengelak dan menangkis saja. Kalau saja dua orang utusan belambangan itu menghendaki, tentu tanpa banyak kesulitan mereka akan dapat membunuh dua orang ketua Sardulo-Cemeng itu. Akan tetapi mereka tidak mau melakukan ini karena merasa khawatir kalau mereka membunuh dua orang pimpinan ini, para anggauta perkumpulan itu menjadi sakit hati dan tidak mau memenuhi permintaan kadipatan belambangan untuk membantu. Mereka hanya ingin merobohkan dua orang pimpinan itu tanpa membunuh, untuk memperlihatkan para anggauta bahwa mereka jauh lebih sakti sehingga mereka mau tunduk dan mengikuti mereka ke belambangan. Apalagi melihat betapa kini wajah semua anggauta dicoreng-moreng, dua orang pertapa itu menjadi ngeri juga. Orang-orang seperti itu tentu akan menjadi nekat kalau sudah bertempur. Maka mereka lalu mengambil keputusan untuk segera mengakhiri pertandingan itu dan memperlihatkan kepada para anggauta Sardulo-Cemeng bahwa mereka lebih sakti daripada dua orang ketua mereka. Hiyaaah tanda seru resi sapu jagad membentak dan tubuh kemunding sosro terjengkang roboh oleh sambaran kaki seng resi. Hiyaaah tanda seru kemunding loyo juga terpelanting roboh terkena dorongan tangan kiri bagawan Dewo-Cemeng yang mengenai pundaknya. Dua orang ketua Sardulo-Cemeng itu bangkit duduk sambil menyeringai menahan rasa nyeri. Pada saat itu, para anggauta Sardulo-Cemeng yang tadi mengepung dan hanya menonton, begitu melihat dua orang pemimpin mereka roboh, serem tak lalu menyerang dua orang utusan belambangan itu dengan senjata mereka sambil berteriak-teriak seperti yang diajarkan oleh kemunding sosro. Bertempur dengan muka coreng-moreng dan berteriak-teriak seperti itu berpengaruh besar sekali untuk membuat gentar hati lawan. Dua orang utusan belambangan itu terkejut sekali. Mereka segera menangkis serangan. Keroyokan itu dan membuat beberapa orang terpental. Hii! Semua mundur. Kimunding sosro membentak nyaring dan mendengar bentakan. Pemimpin mereka ini, para anggauta Sardulo-Cemeng segera menghentikan serangan mereka dan mundur. Kedua orang ketua Sardulo-Cemeng itu lalu melangkah maju menghampiri kedua orang lawamnya. Resisapu Jagat dan Bagawan Dewokaton, kami bukan pengecut yang men keroyokan. Mari kita lanjutkan pertandingan kita kata Kimunding sosro sambil melintangkan goloknya di depan dada. Akan tetapi kalian sudah kalah kata Resisapu Jagat. Kami baru mengaku kalah kalau kami sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi kini Kimunding loyo yang berkata dengan suara lantang dan tegas. Hahaha, dua orang keras kepala. Apakah kalian tidak tahu bahwa kami sengaja bersikap lunak kepada kalian? Apakah kalian ingin mampus kata Bagawan Dewokaton sambil tertawa-tawa mengejek? Untuk membela diri dan mempertahankan kebenaran, kami tidak takut mati. Andika berdua pergilah dan jangan ganggu perkumpulan kami, atau kalau Andika memaksa, kami akan melawan sampai mati. Mendengar ucapan Kimunding sosro ini, Resisapu Jagat yang wataknya keras itu menjadi marah. Hem, daripada melihat orang-orang belambangan membela Mataram dan menentang Kadipatan sendiri, lebih baik kalian semua mati di tangan kami. Setelah berkata demikian, Resisapu Jagat dan Bagawan Dewokaton lalu menerjang maju, disambut dengan nekat oleh dua orang ketua Sardulo Cemeng itu. Akan tetapi karena mereka berdua memang kalah kuat dan kini dua orang pertapa itu menyerang dengan sungguh-sungguh, begitu senjata mereka bertemu, kedua orang ketua Sardulo Cemeng ini terdorong ke belakang sampai terhuyung. Mereka bukan hanya kalah dalam hal ilmu silat, namun juga tenaga mereka tidak mampu mengimbangi dua orang utusan belambangan yang memperkuat tenaga sakti mereka dengan ilmu sihir yang mereka kuasai. Para Anggautas Sardulo Cemeng yang merasa berhutang budi kepada kedua orang pimpinannya dan sangat menghormati dan menyayang mereka, kembali bergerak hendak mengeroyok. Mereka tidak rela melihat dua orang pimpinan mereka terancam maut. Berhenti dan mundur semua tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring dan begitu berwibawa sehingga semua orang berhenti dan mundur. Suara itu lembut, namun mengandung wibawa yang memaksa mereka menaruh perhatian. Bahkan Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewokaton sendiri pun terpengaruh dan menghentikan gerakan mereka lalu bersama para Anggautas Sardulo Cemeng menoleh dan memandang ke arah datangnya suara tadi. Juga Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo memutar tubuh memandang. Mereka melihat seorang pemuda berusia 20 tahun lebih melangkah dengan tenang memasuki pekarangan. Pemuda itu berpakaian tidak mewah namun pantas dan bersih. Tubuhnya tinggi tegap tampak kuat dan jantan. Rambutnya yang hitam agak keriting, dahinya lebar, alisnya hitam tebal. Sepasang matu yang lebar itu bersinar tajam sekali dan terkadang mencorong, namun lembut. Hidungnya besar mancung dan bibir yang lebih banyak terkatup itu membentuk sifat gagah bersemangat. Dagunya dihias lekukan di tengah. Resi sapu jagat membentak pemuda itu setelah datang dekat dan disambut pandang matu heran oleh semua orang yang sama sekali tidak mengenalnya. Hei, siapakah engkau? Mau apa mencampuri urusan kami? Pemuda itu memandang ke sekelilingnya, sinar matanya mencari-cari lalu dia berkata, suara dan nadanya lembut. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan pimpinan perkumpulan Sardulo Cemeng, kami pimpinan Sardulo Cemeng kata Kemunding Sosro tegas. Pemuda itu memandang kepada ketua Sardulo Cemeng itu dengan sinar mata penuh perhatian dan wajahnya berseri, mulutnya tersenyum. Apakah Handika bernama Kemunding Sosro? Kemunding Sosro mengerutkan alisnya dan menatap wajah pemuda itu penuh perhatian, menduga-duga apakah pemuda ini datang sebagai kawan atau lawan. Benar, aku Kemunding Sosro, di luar dugaan semua orang, tiba-tiba pemuda itu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Kemunding Sosro dan menyembah. Eang, terimalah sebah Sungkem Cucunda, eh eh, siapakah Handika, orang muda Eang, saya adalah putra ibu Etno Susilo, Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo terbelalak. Kimunding Sosro lalu memegang kedua pundak pemuda itu dan mengangkatnya agar berdiri, lalu mengamati wajah pemuda itu. Ahaha, engkau, engkau. Bagus Sajiwo yang hilang itu. Benar, Eang. Saya sudah kembali ke rumah ayah dan ibu di gunung kami, airh, bahagia sekali kami dapat kunjungan dari cucu kami, Bagus Sajiwo. Ini adalah paman kakakmu, Kimunding Loyo, Bagus Sajiwo lalu memberi hormat pula kepada Kimunding Loyo. Sementara itu, resisapu jagat dan bagawan Dewa Katon sudah tidak sabar menyaksikan adegan pertemuan yang bahagia dari kakek dan cucunya itu. Hei, Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo, tidak ada gunanya kalian mengulur-ulur waktu dan mengalihkan perhatian untuk urusan keluarga kalian. Hayo kita selesaikan urusan di antara kita bentak resisapu jagat, Kimunding Sosro berkata kepada cucunya. Bagus Sajiwo, engkau masuklah dulu dan menanti dalam rumah, kami harus menghadapi dulu dua orang utusan belambangan ini, Eang. Perkenankanlah saya mewakili yang berdua menghadapi mereka, kata Bagus Sajiwo dan dia lalu membalikan tubuhnya dan melangkah maju menghampiri dua orang itu. Sejenak dia saling berpandangan dengan dua orang utusan belambangan itu. Bagus Sajiwo segera mengenal dua orang itu. Kurang lebih empat tahun yang lalu, dia bersama Maya Dewi pergi ke muara sungai Lorok dan di pondok itu berkumpul banyak tokoh yang bermaksud mencari jamur Dwi Pasudi dan Maya Dewi memberitahu kepadanya, menyebut nama para tokoh itu satu demi satu. Bagus Sajiwo mempunyai ingatan yang amat kuat dan tajam. Sekali diperkenalkan, dia tidak mudah lupa wajah dan nama orang. Maka begitu melihat dua orang itu, dia tahu bahwa mereka adalah resi sapu jagad dan bagawan Dewo Katon. Dia juga ingat bahwa dua orang itu tidak ikut mengeroyok Maya Dewi dan ketika terjadi keributan di pondok Raden Jaka Bintara Pangeran Banten di dekat muara sungai Lorok itu. Akan tetapi sebaliknya, dua orang utusan belambangan itu tidak mengenal Bagus Sajiwo. Kalau mereka berdua yang sudah tua tidak mengalami perubahan jasmani mereka, sebaliknya keadaan tubuh dan wajah Bagus Sajiwo selama empat tahun ini tentu saja banyak berubah, dari remaja menjadi dewasa. Ketika mereka melihatnya bersama Maya Dewi, usia Bagus Sajiwo baru 16 tahun dan sekarang dia sudah berusia 20 tahun lebih. Setelah beberapa saat lamanya saling berpandangan, Bagus Sajiwo lalu berkata dengan suara lembut. Andika berdua adalah pendeta, pertapa yang menjauhi urusan duniawi dan membersihkan batin di pegunungan yang sunyi, mengapa Andika berdua kini datang ke sini dan saya melihat Andika berdua membuat keributan. Apakah yang Andika kehendaki sebenarnya? Hahaha, bocah masih hingusan, jangan lancang. Mundurlah dan biarkan Kemunding Sosro dan Kemunding Loyo menghadapi kami. Ini urusan orang tua, anak kecil tidak boleh mencampuri saya mewakili kedua yang Munding Sosro dan Munding Loyo untuk menghadapi Andika berdua. Seng Resi Sapu Jagat dan Bagawan Dewa Katon, kalau ada urusan dengan kedua yang saya, bicarakan dengan saya yang menjadi wakil mereka, dua orang utusan belambangan itu saling pandang dan membelalakan kedua mati mereka. Hi, bocah! Engkau telah mengenal kami? Siapakah namamu? Nama saya Bagus Sajiwo. Nah, katakan, apakah yang menyebabkan Andika berdua membuat keributan di sini? Tiba-tiba Bagawan Dewa Katon tertawa bergelak. Hahaha suara tawanya itu mengandung getaran kuat sekali sehingga terasa dan mengejutkan semua Anggau Tasar Dulo Cemeng. Kemudian, Bagawan Dewa Katon yang bertubuh gendut itu mengeluarkan perintah yang amat berwibawa, yang datang bagaikan gelombang menerpa batin Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo, Andika berhadapan dengan kami yang sepenuhnya Andika hormati. Hayo berlutut dan menyembahlah, beri hormat kepada kami seperti seorang anak yang baik. Ketika tertawa dan mengeluarkan ucapan ini, Bagawan Dewa Katon telah menggunakan ilmu sihir yang diakerahkan sekuat tenaga, maka tidak mengherankan bahwa suaranya mengandung getaran wibawa yang kuat sekali. Demikian kuatnya mengaruh perintahnya itu sehingga walaupun yang diperintahnya itu bagus Sajiwo, namun ada beberapa orang Anggau Tasar Dulo Cemeng yang tidak kuat dan otomatis mereka bertekuk lutut menyembah. Akan tetapi Bagus Sajiwo sama sekali tidak terpengaruh. Gelombang yang menyerangnya itu seolah merupakan angin lalu saja yang lewat tanpa meninggalkan bekas. Melihat ini, Resi Sapu Jagat menjadi penasaran dan dia segera membantu rekannya, mengerahkan kekuatan sihir dan dia menuding ke arah Bagus. Sajiwo sambil berseru, Bagus Sajiwo, dengar dan taati perintah Bagawan Dewa Katon tadi. Berlutut dan menyembahlah engkau kepada kami. Kini kedua orang kakek itu menyatukan tenaga sakti mereka dan mengerahkan kekuatan sihir untuk mempengaruhi Bagus Sajiwo. Karena begitu pemuda itu terpengaruh dan menaati perintah mereka, maka selanjutnya mereka akan dapat membuat pemuda itu tunduk dan taat. Kepada mereka berdua. Akan tetapi, biarpun kini lebih banyak lagi anggauta Sardulo Cemeng yang berlutut terpengaruh sihir mereka, bahkan kedua orang ketua Sardulo Cemeng berdiri memejamkan matu mengerahkan kekuatan batin agar tidak jatuh berlutut dan menyembah, Bagus Sajiwo tetap berdiri tegak dan tersenyum. Semula tidak akan berbuat sesuatu dan membiarkan saja serangan ilmu sihir yang tidak mempengaruhinya itu. Akan tetapi ketika dia menoleh dan melihat banyak anggauta Sardulo Cemeng berlutut menyembah, bahkan kedua orang kakeknya juga bersusah payah bertahan agar tidak terpengaruh, Dia lalu memandang ke arah dua orang utusan belambangan itu dan berkata dengan suara lembut. Hersi Sapu Jagat dan Bagawan Dewa Katon, kalian berdua mempunyai kaki sendiri, mengapa? Menyuruh orang lain berlutut? Kalian berlututlah sendiri sungguh luar biasa. Dua orang kakek sakti itu tiba-tiba saja bertekuk lutut karena kekuatan sihir mereka seolah membalik dan memaksa mereka sendiri untuk berlutut. Akan tetapi begitu bertekuk lutut, mereka sadar akan keadaan yang berlawanan dengan yang mereka kehendaki itu dan mereka cepat mengerahkan tenaga sakti, berseru keras dan melompat berdiri. Aka agah tanda seru pada saat itu, para anggau tasar dulu cemeng YNG tadinya terkejut juga sadar dan mereka bangkit berdiri dan dengan penuh perhatian, mereka memandang ke arah Bagus Sajiwo yang menghadapi dua orang kakek sakti itu. Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo yang tadinya mengkhawatirkan keselamatan Bagus Sajiwo, kini mengerti bahwa cucu mereka ini cukup tangguh sehingga mampu melawan dan mengalahkan sihir dua orang lawannya. Maka mereka juga kini memandang dengan kagum dan penuh harapan akan dapat tertolong oleh pemuda itu. Diam-diam Kimunding Sosro merasa terharu dalam hatinya yang selama bertahun-tahun telah menjadi keras itu. Dia baru dua tiga kali melihat cucunya ini. Itupun ketika cucunya masih kecil. Kemudian cucunya ini diculik orang dan hilang sejak berusia enam tahun. Kini, telah menjadi dewasa dan begitu muncul telah berusaha menyelamatkan dia dan perkumpulannya dari ancaman dua orang utusan belambangan yang amat sakti itu. Dia tahu bahwa kalau tidak muncul Bagus Sajiwo, bukan mustahil sekarang dia dan Kimunding Loyo telah tewas oleh musuh. Dua orang pertapa itu kini maklum bahwa pemuda yang tadinya mereka pandang remeh itu ternyata mampu membuat serangan mereka membalik sehingga mengenai diri mereka sendiri. Kini mereka berdua berdiri dan memandang wajah Bagus Sajiwo dengan penuh perhatian. Hem, Bagus Sajiwo, sebenarnya, siapakah Andika? Bagaimana Andika dapat mengenal kami tanya resisa pujagat, kini tidak berani memandang rendah. Sudah saya katakan bahwa nama saya Bagus Sajiwo dan saya cucu ayam Munding Sosro. Saya masih ingat kepada Andika berdua karena kita pernah saling bertemu, beberapa tahun yang lalu di dekat Muara Sungai Lorok, di Pondok Raden Jakabintara. Muara Sungai Lorok tanda tanya resisa pujagat mengingat-ingat. Aha, aku ingat sekarang. Di Pondok Raden Jakabintara. Benar, Kakang Resi, dia ini adalah pemuda yang datang bersama Maya Dewi itu. Ohaha tanda seru resisa pujagat teringat sekarang. Ketika itu, banyak tokoh sakti berdatangan dan berkumpul di Muara Sungai Lorok tepi Laut Kidul untuk mencari dan memperebutkan jamur Dwi Pasudi yang kabarnya muncul di tempat itu. Mereka semua mendapat undangan dari Pangeran Banten yang bernama Raden Jakabintara dan Paman Gurunya, Kiai Gagak Mudra yang mendirikan sebuah pondok di tempat itu. Kemudian terjadi keributan dan perkelahian ketika Maya Dewi muncul dan tokoh yang mereka semua kenal sebagai Iblis Bertina itu membuat kejutan besar dengan tindakannya yang membantuki Sumali Pendekar Loano yang oleh semua tokoh dituduh sebagai seorang pelik Sandi Mataram. Akan tetapi ketika semua orang mengeroyok Maya Dewi yang dibantu seorang pemuda remaja yang amat sakti, mereka berdua tidak mau ikut mengeroyok. Mereka berdua mengikuti sikap pohiku menak jelangger yang meninggalkan pondok dan mereka bersama di semalam di tepi laut. Kidul kemudian mendapatkan wangsit, bisikan gaib bahwa jamur Dwi Pasudi sudah tidak ada di tempat itu, maka mereka lalu pergi meninggalkan Muara Sungai Lorok dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sekarang, tanpa disangka-sangkanya mereka bertemu dengan Bagus Sajiwo, pemuda yang dulu masih remaja namun sudah sakti mandraguna itu. Akan tetapi pemuda itu kini membelasar dulu cemeng, berarti menentang belambangan yang mereka bela. Kiranya engkau pemuda yang dulu bersama Maya Dewi membuat keributan di Muara Sungai Lorok itu, Bagus Sajiwo kata Resi Sapu Jagat. Seng Resi dan Seng Bagawan, dahulu itu saya melihat Andika berdua tidak ikut mengeroyok kami sehingga saya mendapatkan kesan baik terhadap Andika berdua. Akan tetapi mengapa Andika berdua kini membuat keributan di sini Bagus Sajiwo, bukan kami yang membuat keributan. Ketahuilah bahwa kami adalah utusan Seng Adipati Belambangan untuk mengajak Sardulo Cemeng membantu Kadipaten Belambangan dalam perjuangannya melawan Mataram. Akan tetapi Sardulo Cemeng menolaknya. Kami sudah mendapat kekuasaan penuh dari Seng Adipati Belambangan untuk menindak Sardulo Cemeng yang menolak perintah itu, Seng Resi Sapu Jagat, Kanjeng Yang bukanlah Kawula Belambangan sudah jemaah kalau dia menolak ajakan Kadipaten Belambangan itu. Akan tetapi hampir semua Anggautas Sardulo Cemeng adalah Kawula Belambangan sehingga kalau mereka tidak mau membela Belambangan dan membela Mataram merupakan pengkhianatan yang patut dihukum, Bagus Sajiwo menoleh dan memandang Kimunding Sosro. Ayang, saya sudah mendengar dari Kanjeng Ibu bahwa kebanyakan Anggautas Sardulo Cemeng adalah Kawula Belambangan. Kini ada panggilan dari Kadipaten Belambangan kepada para Kawulanya, bagaimana pendapat ayang tentang hal ini Bagus Sajiwo? Aku dan Paman Kakek Mukimunding Oloyo tidak pernah memaksakan kehendak kami sendiri. Kami menyerahkan kepada para Anggauta yang menjadi Kawula Belambangan untuk mengambil keputusan. Kalau mereka hendak membela Belambangan, kami sama sekali tidak melarangnya. Nah, Andika berdua sudah mendengar sendiri jawaban ayang. Sekarang biar kita tanyakan saja kepada para Anggautas Sardulo Cemeng. Siapa di antara kalian yang ingin membela Belambangan dan menaati perintah Seng Adipati Belambangan, silakan angkat tangan mereka semua menunggu dan melihat, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengangkat tangannya ke atas. Sekarang harapankah semua menjawab dengan jujur, hanya dengan kata ya atau tidak. Bersediakah Handika sekalian menaati perintah Seng Adipati Belambangan untuk membantu Belambangan menentang Mataram kini serentak terdengar jawaban dari mulut orang-orang yang mukanya penuh coreng-moreng itu? Tidak aak tanda seru bagus sajiwa tersenyum memandang kepada dua orang pertapa itu. Nah, Seng Resi dan Seng Bagawan, Andika berdua sudah mendengar sendiri. Mereka semua tidak mau menerima permintaan atau wanjuran Kadipaten Belambangan, mengapa Andika berdua hendak menggunakan paksaan? Hehehe, tentu saja karena mereka semua itu sudah makan hasutan kedua orang ketuanya kata Bagawan Dewokaton sambil menyeringai. Tidak mungkin, Seng Bagawan Dewokaton. Mereka bukanlah penjahat yang mudah dihasut. Mereka adalah orang-orang gagah yang selalu menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Kalau kini mereka menolak ajakan Belambangan, tentu mereka melihat bahwa Belambangan berada di pihak yang tidak benar. Saya mendengar tadi bahwa Belambangan hendak menentang Mataram. Jelas bahwa hal ini tidaklah benar karena Mataram dan Belambangan masih sebangsa, senusantara. Musuh kita bersama adalah Company Belanda. Saya akan mencoba bertanya kepada mereka. Hei, saudara-saudara anggau tasardula cemeng, jawablah sejujurnya. Kalau Andika sekalian diajak untuk menentang Company Belanda, apakah kalian siap jawabannya juga riuh dan lantang? Siap tanda sardu Bagus Sajiwo kini berkata dengan suara tegas, Andika berdua sudah melihat dan mendengar semua. Sekarang, sebagai wakil sardulo cemeng saya minta kepada Andika berdua untuk meninggalkan kami dan menghentikan percobaan memaksa kami. Babo-babo, Bagus Sajiwo seperti kami katakan tadi, kami adalah utusan Seng Adipati Seng Tuguna Alip di Belambangan dan kami telah diberi kekuasaan dan semua perubaui susah, keputusan tindakan, berada di tangan kami. Kami tidak akan mendahului keputusan Seng Adipati Belambangan. Oleh karena itu, kami terpaksa harus membawa dua orang ketua sardulo cemeng menghadap Seng Adipati yang akan memberi keputusan terakhir, Eyang Muding Sosro dan Eyang Muding Loyo, bersediakah Eyang berdua diajak kedua orang utusan Belambangan ini untuk pergi menghadap Seng Adipati di Belambangan Bagus Sajiwo menoleh kepada dua orang tua yang berdiri di belakangnya. Tidak. Kami tidak ada kesalahan apapun, dan kami bukan kewula Belambangan yang harus patuh kepada perintah Adipati Belambangan kata Kim Unding Sosro dengan tegas. Nah, Seng Resi dan Seng Bagawan, Andika berdua sudah mendengar sendiri bahwa kedua yang saya tidak mau Andika ajak ke Belambangan.